Junkoanjang Red Spark yang dibela Megawati Hangestri berhasil menjadi juara usai mengalahkan Fukuoka Kanoa Lauleas di final Taichung Formosa Taipei Cup 2024. Red Spark berhasil menang dengan atas tim voli Jepang tersebut dengan skor 3-1, 25-20, 25-13, 19-25 dan 25-15 pada Kamis 12 September 2024 malam waktu Indonesia Barat. Meski sempat kecolongan di set ketiga, namun anak Asuko Hijin itu mampu tampil begitu gemilang. Apalagi Megawati Hangestri akhirnya diturunkan dalam pertandingan final yang berlangsung di Taiwan. Begini komentar usai jadi juara di Taiwan. Mantap jiwa Red Spark, jantungnya Red Spark itu ya Megawati Hangestri, hehehe, bravo. Temponya lagi harus ditingkatkan coach, biar saat hadapi tim speeder bisa brutal ngalahinya, menanti kekuatan baru mega. Piala Kovokap menunggu di depan. Sudah sangat baik dalam pelanggaran dan bukilik, perlu mengasah pelanggaran bukilik lebih tajam dan gensit, lebih penting perbaiki dan perbaiki pertahanan dan penerimaan. Jika Anda lemah tidak ada blok lain untuk mengisi kekurangan. Kembang api merah berbahaya jika tidak berjalan, tingkatkan keseimbangan dan keterampilan pertahanan Anda, berjuang. Eh, laga pertama di Kovok RS ketemu IBK ada sang mantan SOCAP. Menyalar ya Spark? Kami dari Indonesia siap mendukung Red Spark. Ayo terbang lebih tinggi musim ini. Bagaimana menurut kalian tentang Megawati di Red Spark? Megawati akhirnya dimainkan, Red Sparks juara di Taiwan. Klub Red Sparks asal Korea Selatan yang diperkuat Megawati Hangestri Pertiwi menjuarai kompetisi Tai Chungbang Formosa Women's Volleyball Club Invitational 2024 per 25 yang digelar di Taiwan. Dalam babak final melawan klub Jepang Fukuoka Kanoa Lauleas yang digelar kamis, dalam kurung 12 September 2024, Red Sparks menang 3 hingga 1, dalam kurung 25 hingga 20, 25 hingga 13, 19 hingga 25, dan 25 hingga 15. Dalam laga final ini, Megawati yang sebelumnya hanya memanaskan bangku cadangan akhirnya diturunkan pada akhir set pertama menggantikan Vanja Bukilic, pemain asing baru Red Sparks asal Serbia. Namun setelah set pertama berakhir, Megawati kembali dicadangkan. Tai Chungbang Formosa Women's Volleyball Club Invitational 2024 per 25 merupakan ajang pemanasan bagi Red Sparks sebelum Liga Voli Korea Selatan musim 2024 per 2025 dimulai pada 19 Oktober 2024. Kompetisi ini diikuti 6 klub dari Korea Selatan, Jepang, Taiwan, Filipina, dan Hong Kong. Megawati sendiri tak banyak diturunkan dalam kompetisi ini karena masih harus memulihkan kondisi fisiknya. Pasalnya Megawati baru tiba di Korea Selatan pada Rabu 4.09.2024 dan langsung terbang ke Taiwan setelah menyelesaikan Turnamen Pro Liga 2024, SEA V-League 2024 di Vietnam dan Thailand, serta babak penyisihan Kapol Ricup 2024. Megawati berjanji akan bekerja lebih keras untuk memulihkan kondisi fisiknya. Itu memang berat, tetapi hal seperti itu sudah biasa bagi pemain voli profesional. Saya harus tampil maksimal, baik untuk tim nasional maupun tim saya. Saya akan bekerja keras untuk segera memulihkan kondisi fisik saya, kata Megawati dikutip dari media Korea Naver. Terima kasih telah menonton!